Selasa pagi bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka resmi kegiatan Rapat Koordinasi Kepemudaan Kota Jambi tahun 2019. Rakor mengangkat tema Rapat Koordinasi Kepemudaan mewujudkan sinergritas antar organisasi kepemudaan di Kota Jambi. Dalam rakor ini, Wawako Maulana juga menjadi narasumber untuk memberikan paparan kepada peserta yang sebagian besar adalah organisasi kepemudaan di Kota Jambi. Dalam paparannya, Wawako Maulana menjelaskan bahwa perjuangan bangsa melibatkan peran pemuda, begitu pula dengan pembangunan suatu daerah. Maulana mengajak para pemuda yang ada di Kota Jambi untuk berperan aktif dalam kesuksesan pembangunan, di mana pemuda memiliki tiga peran, yaitu peran sebagai penjaga moral, sebagai kontrol sosial, dan pemuda sebagai agen perubahan. Karena saat ini di Kota Jambi dinominasi oleh usia produktif, maka pemerintah Kota Jambi terus berupaya untuk pengembangkan pendidikan entrepreneur di semua sektor kepemudaan. Pemkot juga akan membantu menyiapkan modal melalui kredit jaminan Jambi terkini, serta membuat job center di Dinas Ketenagakerjaan, sehingga dapat mendorong pemuda menjadi berani, aktif, dan berperan dalam pembangunan. Pertama, kita ingin menumbangkan pendidikan entrepreneur di semua kegiatan kepemuda, Dinas Pemuda, mempunyai organisasi kepemudaan apapun. Yang kedua, tidak hanya diajari entrepreneur-nya, tapi kalau sudah mau berusaha, kita siapkan modalnya dengan cara kredit jamin terkini tadi. Ini adalah upaya-upaya kita, mendorong pemuda yang pernah tabak, pemuda yang berani, sambil ke depan berperan dalam pembangunan.